Disperindakob dan UKM Aceh Singkil mengaku kesulitan mengawasi distribusi dan harga ecaran tertinggi head minyak kita di kabupaten itu. Hal itu terjadi karena dinas tidak mengetahui dengan pasti alur distribusi dan kota minyak kita untuk kabupaten Aceh Singkil. Hingga saat ini harga minyak kita di sejumlah pasar pada kabupaten Aceh Singkil masih di atas harga ecaran tertinggi yaitu sekitar Rp15.000 per liter padahal harga ecaran tertinggi hanya Rp14.000. Hal itu terjadi lantaran tingginya harga beli atau modal pedagang yaitu sebesar Rp14.000 per liter sehingga pedagang tidak mendapat untung jika menjual sesuai harga head. Selain itu sejumlah pedagang lain mengaku tidak mendapat pasokan minyak kita ke tokonya sehingga sudah berbulan-bulan minyak kita kosong di tokonya. Kepala Disperindakob dan UKM Aceh Singkil Malim Dewa mengatakan mereka belum mengetahui jumlah kuota dan alur distribusi minyak kita di kabupaten ini sehingga dinas sulit dalam melakukan pengawasan. Teknisnya itu kan memang dinas kan, dinas disperindak. Dan pada saat ini kita tanya sama provinsi, dia belum tahu juga berapa kemasannya. Dan pada saat ini kita sudah disarankannya untuk menempel stiker-stiker ini ke pedagang-pedagang. Sementara kita tidak tahu berapa kota yang untuk kabupaten kota. Kena tidak demikian, dia berjanji akan melakukan inspeksi dan pengecekan harga pasar jelang Ramadan ini. Selain untuk mengawasi minyak kita, pengecekan dilakukan juga untuk memastikan stok dan harga sembako serta sayur mayur di kabupaten ini.